Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya menekan hawa nafsu Bismillahirrahmanirrahim Hawa nafsu itu kalau diarahkan kepada sesuatu yang baik itu baik Maksudnya apa? Nafsu makan, itu masih baik Tapi yang akan dimaksud hawa nafsu disini adalah hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan pastinya Bagaimana cara menekannya? Cara menekannya adalah yang pertama kita harus selalu berdoa kepada Allah SWT Agar kita dijaga dari godaan hawa nafsu yang menyesatkan, yang menjerumuskan Yang kedua Hindari melakukan sesuatu yang menyebabkan hawa nafsu kita muncul Membicarakan Melihat Mendengar Pokoknya yang bisa Memicu hawa nafsu adalah mata, telinga, lesan Kalau orang ada orang buta dan tuli Gak mungkin dia punya hawa nafsu yang menyesatkan Gak mungkin Buta dan tuli Tapi kalau masih punya mata atau telinga Hati-hati Itu adalah dua pintu kemaksiatan yang akan masuk dalam diri kita Jaga mata dan jaga telinga Kemudian Orang yang baik itu ketika dia kok ternyata terbesit atau Pengen melakukan sesuatu yang dosa Harus langsung istighfar kepada Allah SWT Itu bisa dilakukan jika hawa nafsu itu adalah hawa nafsu yang tidak dipancing Yang tidak dipancing Gak sengaja melihat sesuatu Gak sengaja loh ya Kalau dipancing gimana bisa mau belok Dia sengaja maju ke sana Kalau gak sengaja mudah dia dibelokkan Istighfar selesai Namanya godaan itu bisa muncul kapan saja Dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja bisa muncul Maka kalau dia adalah tidak dipancing Tidak dimulai Maka mudah untuk menghapus Menghapusnya Menekannya Istighfar Langsung hilang Gambarannya bagaimana sih Kita lagi jalan kemana Kalau ini nanya perempuan berarti melihat Orang ganteng Istighfar Tapi kalau jalan ke situ adalah karena niat Cuci mata Gak bisa dia istighfar Karena dipancing Emang sengaja ke sana Bukan nyuci mata Itu ngotorin mata namanya Sama laki-laki juga sama Ketika dia gak sengaja melihat perempuan Kalau gak sengaja mudah dia untuk membelok Membelokkan Tapi kalau sengaja susah Gimana mau dibelokkan Dia sengaja melakukan itu Kemudian selanjutnya adalah Cari teman yang baik Yang omongannya itu terjaga Yang sikapnya terjaga Yang kalau ngajak kita itu ngajak kepada kebaikan-kebaikan Karena orang itu Almarhu'ala'aladini khulilihi Seseorang itu tergantung agama Temannya Jadi kalau pengen melihat orang baik atau tidak Lihat temannya Gampang Itu ukuran-ukurannya Jadi Jangan salah Pilih teman Pilih teman Yang mengajak kita kepada kebaikan Dan pilih teman Yang bisa Mengingatkan kita Ketika kita salah Itu akan menjadikan kita Lebih baik lagi dan lebih baik lagi Wallahu'alam Bismillah